Dua saudara kembar berinisial AA dan AI di jalan masukan darat Kabupaten Sintang ditangkap polisi karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu. Saat memeriksa, polisi menemukan 12 klip narkotika jenis sabu dengan berat 12,38 gram. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti timbangan digital serta buku catatan penjualan. Tersangka mengaku mendapat sabu dari AJ yang ada di Pontianak. Tersangka AI pun diketahui merupakan residivis dan pernah berurusan dengan polisi atas kasus serupa tiga tahun lalu. Selain dua saudara kembar, Polres Sintang juga menangkap satu tersangka peredaran sabu berinisial HAM. Yaitu, pengguna bertarap tersangka dengan inisial tersangka pertama A dan tersangka kedua A yang merupakan saudara kembar yang ketamankan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pukul 13.00 dengan jumlah barang bukti sebanyak 12 klip dengan berat bruto sebanyak 12,38 gram. Selain dua saudara kembar, Polres Sintang juga menangkap satu tersangka peredaran sabu berinisial HAM dari kasus berbeda dengan barang bukti sabu seberat 80,7 gram. Setelah diperiksa, barang bukti langsung dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam cairan dan dibuang ke saluran kamar kecil. Tim Liputan, Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat